Intro Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Membahas dendam terpanjang mungkin paling terkenal adalah dendam abadi Mene Pekiau vs Juan Manuel Marquez. Bagaimana tak disebut perseteruan panjang, pasalnya keduanya bertemu di atas ring sampai 4 kali. Namun dalam dunia kickboxing, dendam abadi juga pernah terjadi antara pendekar Sila Terobkaman melawan legenda Muay Thai Changpue. Tentunya atmosfer jalannya laga tak jauh horor saat Pac-Man menuntaskan dendamnya pada Marquez. Penasaran gimana keseruannya? Yaudah yuk tonton video ini sampai habis! Dan jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, detekan dulu tombol subscribe dan loncengnya biar gak ketinggalan video seru dan terbaru dari kita. Dan inilah keseruan dendam abadi antara pendekar pencah silat vs legenda Muay Thai versi Junaway. Let's check it out! Mungkin asing bagi kalian mendengar kedua nama petarung ini, Rob Kaman dan Changpue. Rob Kaman adalah seorang pendekar pencah silat berasal dari Belanda. Ia memiliki banyak skill bela diri selain menjadi pesilat, Kaman juga seorang kickbokser profesional kelas kakak. Sebelum menguasai berbagai seni bela diri, Kaman bahkan yang pertama ia pelajari adalah pencah silat di Belanda. Di Belanda, pencah silat memang menjadi salah satu seni bela diri favorit dan juga telah diakui sebagai warisan budaya asal Indonesia. Sedangkan, Changpue merupakan seorang petarung Muay Thai. Dalam rangka melawan Rob Kaman, Changpue mendapat gelar sebagai petarung Muay Thai pertama yang pergi dari asal kota kelahirannya Thailand untuk melawan petarung dengan skill gaya bela diri lainnya pencah silat. Pertemuan pertama keduanya berlangsung pada 31 Desember 1989 di Perancis, di mana kondisi saat itu keduanya sedang naik daun. Duel perdana ini berlangsung sangat seru karena keduanya saling memberikan performa dan agresi terbaik untuk mereka miliki. Keduanya yang memiliki pertahanan kuat dan susah untuk dijatuhkan, mampu bertahan hingga menghabiskan lima ronde. Tapi sangat disayangkan, pertemuan ini belum menjadi keberuntungan bagi pendekar silat Rob Kaman. Lantaran, ia harus mengakui keunggulan dari lawan Changpue. Tak puas dengan hasil pertandingan pertama dengan keputusan Angka, keduanya sepakat kembali menggelar dual rematch untuk membuktikan siapa yang benar-benar paling kuat. Dual rematch tersaji setahun setelah dual pertama dilangsungkan. Tepatnya pada 18 Februari 1990 di Amsterdam, Belanda, di mana kota tersebut merupakan negara asal Rob Kaman. Dukungan dan teriakan pun membanggiri pihak Rob Kaman. Saat keduanya telah berada di arena dual, atmosfer pertandingan tentunya makin panas, karena Rob Kaman tak terima atas kekalahan pada pertandingan pertama. Tak mau kalah kedua kalinya, kali ini Kaman lebih menunjukkan kebuasan untuk menyerang. Terlihat Kaman beberapa kali memancing poin untuk perang tendangan. Namun rupanya di ronde pertama, untuk menentukan siapa yang mendominasi masih sulit. Tapi ketika memasuki ronde kedua, Kaman langsung menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Berlagak di negara sendiri, Kaman seperti memiliki kekuatan lebih dan benar pada dual rematch ini, Kaman sukses lebih banyak menyerang. Setibanya di ronde kelima, keganasan Chang Pue sama sekali tak terlihat. Sehingga Kaman berhasil menumbangkan Chang Pue lewat pukulan kejam yang membuat Pue tak mampu bangkit. Rampung dengan huru hara pada laga rematch, bagaikan tak terima dirinya dikalahkan oleh Rob Kaman, Akhirnya Chang Pue bermaksud membalaskan dendamnya dalam laga trilogi spektakuler. Kali ini dirasa seperti balas dendam yang sesungguhnya karena sebelumnya dual rematch dilangsungkan di negara asal Rob Kaman, Belanda dan untuk laga trilogi ini berhagantian digelar di negara asal Chang Pue, Thailand. Setelah hanya selang dua bulan dari laga rematch, tepat pada 24 April 1990, Chang Pue dan Rob Kaman saat itulah berada di satu lantai pertarungan lagi. Ibarat bergantian, dual kali ini juga dihadiri oleh banyak pendukung Chang Pue yang akan mendukungnya sepenuh hati, Agar bisa membalaskan kekalahan dari Rob Kaman. Meskipun berlagak di depan jutaan pendukung Chang Pue, Rob Kaman masih tetap bisa menampilkan kebuasannya, Bahkan hingga menjatuhkan Chang Pue di ronde pertama. Memasuki ronde kedua, terlihat keduanya bersih tegang, tak ada yang mau mengalah hingga skenario adu kekuatan pun terjadi. Namun sayang, memasuki ronde ketiga, Chang Pue lebih tampil dominan dan berusaha mengendalikan pertandingan dengan agresinya hingga membanting Rob Kaman. Setelah banyak menguras tenaga di ronde sebelumnya, masuklah pada ronde kelima, di sini Chang Pue bak kesetanan, menyerang Rob Kaman hingga kakinya mengeluarkan darah. Setelah lima ronde dilalui dengan sangat menguras tenaga, akhirnya Chang Pue lah yang keluar sebagai pemenang di laga trilogi spektakuler ini. Setelah bertahun-tahun, keduanya tak bertemu di atas panasnya lantai pertandingan, akhirnya tiga tahun usai laga trilogi digelar, keduanya sepakat kembali bertanding. Laga ini merupakan pertemuan duel keempat bagi Rob Kaman dan Chang Pue yang digelar di Tokyo, Jepang pada 19 Desember 1993. Walaupun telah terhitung tiga kali satu kandang laga, duel keempat kalinya ini performa Rob Kaman dan Chang Pue makin menjadi-jadi. Dilihat dari strategi dan kekuatan, Chang Pue yang masih berusia lebih muda dari Rob Kaman, mampu mendominasi dan membuat Kaman terjatuh. Dan benar, duel keempat ini akhirnya dimenangkan oleh Chang Pue dengan kemenangan mutlak. Duel yang begitu panjang yang diibaratkan sebagai dendam kesumat ini, Rob Kaman hanya memenangkan satu kali. Sedangkan Chang Pue berhasil mengumpulkan tiga kemenangan. Dan pada duel keempat ini adalah duel terakhir keduanya untuk meluapkan emosi. Apakah menurut kalian Chang Pue yang lebih hebat dari Rob Kaman? Gimana menurut kalian? Komen berjamaah ya dan jangan lupa like lalu share video ini ke emak, bapak, teman, dan akun sosial media kalian. Menurutnya mimpin kasih kiss nih?